Intro Ada satu doktor ngajar di Ummul Qura Doktor Muhammad Semoga Allah jaga beliau Saya pernah mendengar keceramannya luar biasa Dia bilang ada seseorang Di Saudi teman dia Salihnya luar biasa Satu waktu dia lamar seorang wanita Dan diterima lamarannya Pada saat sudah mau menikah Kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan sebelum pernikahan Tiba-tiba perempuan ini batalin pernikahan Tiba-tiba batalin, batal pernikahan Tidak jadi nikah Laki-laki ini bertanya kepada calon mertuanya ada apa Saya juga tidak tahu Ditanya perempuan ini oleh orang tuanya Kenapa nak malu keluarga Tidak, pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini Bersikerasi perempuan tidak mau nikah Kata Doktor Muhammad Dia bilang saya Setiap kali ketemu sama teman saya ini Teman saya selalu berdoa Saya dengar doanya Ya Allah kembalikan wanita ini pada saya Saya suka sama dia Luar biasa merengiknya sama Allah Dan saya saking kesian sama dia Saya bisa mengatakan Ya Allah kabulkan buat dia Luar biasa dia mohonnya sama Allah Tapi uniknya kata Doktor Muhammad Tidak dikabulkan Tidak dikasih sama Allah Sampai tiba hari H pernikahan Yang ditentukan tanggalnya Ada laki-laki lain lamar diterima sama dia Diterima lamaran laki-laki baru Waktu sudah menikah sama laki-laki itu Si orang soleh ini Temannya Doktor Muhammad berhenti berdoa Maka Doktor Muhammad mengatakan Saya justru bertanya-tanya pada saat itu Dimana bentuk kasih sayangnya Allah kepada teman saya Dia sudah soleh Janji Allah baik Justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki Yang jadi suaminya sekarang Saya baru tahu Bentuk kasih sayangnya Allah pada teman saya Karena ternyata Baru sebulan menikah Perempuan ini Periksa ke dokter Dia punya sakit di dadah sebelah kanannya Maaf di payudara sebelah kanan Dokter memfonis Kena kanker payudara yang kronis Harus dipotong Sebulan menikah Payudara kanannya dipotong Bulan kedua Kanker itu sudah menyebar ke payudara kiri Dan dipotong dua-duanya Dalam dua bulan pernikahan Bulan ketiga Ini kejadian nyata Bulan ketiga Ternyata perempuan ini punya masalah Di urat sarap di bagian otak belakangnya Sehingga membuat kedua matanya buta Dan bulan keempat Wanita ini meninggal dunia Kata dia Doktor Muhammad bilang Subhanallah Kalau teman saya yang jadi suami dia Maka dia tidak akan menikmati pernikahan Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya Kalau Allah tidak kasih teman-teman Yakin itu baik buat kita Jangan sangka buruk sama Allah